Saya jawab secara umum dan sebeginya nanti BK. Pak, bagaimana tuntutan tadi, Pak? Tuntutan di BKU yang 12 tahun untuk saya. Saya melihat, tidak mempertimbangkan situasi yang kami hadapi, di mana Indonesia dalam posisi ancaman yang luar biasa. Bagaimana saat ini? Ya, menghadapi COVID, menghadapi krisis pangan dunia. Dan pada saat itu, Presiden sendiri menyampaikan dalam pidatonya bahwa ada kurang lebih 340 juta orang di dunia yang akan melaparan. Dan saya diminta untuk melakukan sebuah langkah ekstraordinari. Saya lihat ini semua tidak dipertimbangkan. Apa yang kita lakukan pada saat itu? Yang kedua, ada El Nino yang menghantam seluruh dunia. Ada penyakit yang datang, tidak hanya COVID, tapi antraks dan PMK. Penyakit mulut dan hewan. Harga kedelai naik, harga tahu naik, harga tempe naik. Itu akan terjadi. Saya manuver ke sana. Sekarang saya dipenjarakan 12 tahun, gitu untuk 12 tahun. Semua langkah itu langkah ekstraordinari. Dan itu bukan untuk kepentingan pribadi saya. Tapi biarlah proses hukum. Saya percaya pada KPK. Saya percaya pada proses yang ada. Oleh karena itu, tentu saya berharap besok pada saat pembelahan pribadi saya akan saya nyampaikan semua yang saya paham tentang aturan, tentang seperti apa yang terjadi pada Kementan. Semua yang dilakukan di Kementan dengan nilai Rp44 miliar itu dibandingkan kontribusi Kementan setiap tahun di atas Rp2.400 liun. Di atas Rp2.400 liun yang kau cari sama saya Rp44 miliar selama 4 tahun. Dan itu semua untuk sewa pesawat, sewa helikopter, itu pribadi kah? Perjalanan gini ke luar negeri itu pribadi kah? Saya kira itu, teman-teman pahami saya kalau saya agak menyampaikan seperti ini. Tidak niat. Kalau memang saya salah, saya siap bertanggung. Pak, tadi salah satu poin yang memberatkan juga dibilang apa yang dituntut oleh jasa penuntut umum, salah satu poinnya adalah dianggap tamak apa yang sudah dilakukan Pak SKL dengan memperas dan lain sebagainya. Kata tamak di situ, tanggapan dari Pak SKL gimana Pak? Saya ngerti kata tamak itu yang saya coba jelaskan di setiap rana. Kau pernah dapat perintah langsung nggak? Dengar dari mulut saya. Yang kau dengar dari mulut saya, saya dengar SOP harus menerima SOP by digital. Selalu harus, don't ever gain the law, jangan lewati aturan. Yang ketiga, no corruption. Itu dengar langsung. Tetapi, perintah untuk minta-minta uang dan lain-lain, dia tidak dengar langsung katanya. Semua bilang katanya. Itu fakta persidak. Saya kira gitu ya. Saya terlalu panjang. Terima kasih.